Intro Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lawli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Asre Nasution melalui Kepala Cabang Wilayah 6, Siantar Simalungun, Juhri Bintang melaksanakan serat terima jabatan dan pengukuhan 22 Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB Negeri Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula SMA Negeri 1 Plus Raya Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat 18 Agustus 2023 Dari 22 Kepala Sekolah yang ikut serta pada acara sertijab dan pengukuhan tersebut Antara lain Risma Uli Uta Barat yang sebelumnya menjabat PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1, 28 ribuan Digantikan Haddin Situmorang, Guru SMA Negeri 3, Pematang Siantar Mirisnya, jabatan PLT Risma Uli Uta Barat sebagai Kepala Sekolah tergeser Karena adanya sekelompok oknum guru yang merasa terusik atas kebijakan yang dilakukannya Sehingga mengeksploitasi murid untuk menggelar aksi di jam belajar yang dikomandoi Horas Manulang Untuk memperbaiki sistem dan manajemen SMA Negeri 1, 28 ribuan Dan sanksi tegas kepada guru-guru yang terlibat dalam aksi tersebut Di sela-sela acara sertijab dan pengukuhan 22 Kepala Sekolah Heddin Situmorang menegaskan Nanti setelah sampai kita disitu akan kita belajar apa sebetulnya Masalahannya Sebenarnya itu nanti akan kita cari solusi-solusi Kalau sudah dapat apa yang berbanja atau masalahan di sekolah tersebut Itu yang bisa saya sampaikan Nanti untuk tiga lanjutnya juga akan saya sampaikan ke PRS Dan khususnya kepimpinan saya yaitu Jebang Dinas sebagai perwakilan Kalau menurut para siswa itu belajar Nah itu tidak boleh belajar Itu dari saya Dan kalau guru memprovokasi untuk apa Seluruhnya fungsi guru adalah mendidik, mengajar Bukan memprovokasi siswa untuk mengajar penuhi bahasa Tidak seperti itu Bahwa langgaran enggak Kalau menurut para siswa itu Kalau menarahkan Dimana fungsi siswa Untuk belajar Bukan memprovokasi ilmu disemolai itu Kita ahli ke tujuh Teruncuk rasa Menolak sesuatu Itu salah-salah Marilah kita bersama-sama Atau ada bapak guru yang ada di sana Ataupun tetap akan mendidikan Marilah kita bersama-sama Untuk memikirkan Atau melaksanakan tugas kita Untuk mendidik Anak didik kita Itu pesan saya Marilah kita duduk bersama dulu Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut Terima kasih Sementara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah 6 Siantar Simalungun Saat diungkit aksi guru yang telah mengeksploitasi dan mobilisasi Murid menggelar aksi Juri Bintang mengatakan bahwa Horos Manulang dan kawan-kawan masih dalam pemeriksaan Hari ini adalah serat terima jabatan dan penggunaan kepala sekolah Yang sudah mendapat SK Dari bapak penelun Mudah-mudahan mereka ini Bisa melaksanakan tugas semakin maksimal Ini harapan kita Ada beberapa sekolah yang kemarin Yang sudah ada Keributan sedikit Artinya Apa sanksi yang akan diberikan Kalau ketika ada sekolah-sekolah Yang mengeksploitasi SMA atau murid Untuk melakukan aksi Kita sudah melakukan evaluasi Tak pernah putus-putus Ya kalau ada misalnya masalah di sebelah Kita akan analisa Apa persoalannya Apa permasalahannya Kita akan mencoba tetap melakukan mediasi yang terbaik Mungkin pertanyaannya gini pak Terkait SMA Negeri 1 28 ribuan Orang Mapa sudah melakukan pemeriksaan Tim pengawas dari Dinas Pendidikan Sumatera Sudah melakukan pemeriksaan Hasil pemeriksaannya terhadap guru Yang mengindikasi Mengeksploitasi anak Hari ini sedang Di evaluasi Karena banyaknya Orang yang masih terlibat dalam hal itu Jadi belum ada keputusan Tapi pasti akan Kami keputusan Sudah tidak Proses sudah semua Sudah semua Apa sanksinya terhadap Apa sanksinya terhadap Sanksinya sesuai dengan PT PT berapa itu pak PT 194 PT 194 Tentang hukum disiplin pegawai NS ya NS Sanks seperti ini Sanks ringan Bagaimana kalau Sanksi kita lihat Kalau memang ditindakan berat Sanksi berat Sedang-sedang Kalau ringan-ringan Barang selanjutnya pak Tentang pengukuhan kali ini Tentang pengukuhan kali ini Bapak tadi ya Waktu sambutannya Mengatakan Semua yang PLP Dikukuhkan Iya Tapi ada yang PLP Tidak dikukuhkan Siapa? SMA Negeri 18000 Oh itu karena Pertusia Jadi yang dikukuhkan itu Kalau dia memiliki Syarat usia Tidak dikukuhkan Jadi salah satu Syarat yang dikukuhkan Dia harus maksimal Berusia 56 tahun Kecuali dari SMA tidak dikukuhkan Terakhir orang Terakhir Terakhir Pertanyaan harapan Kepala yang berharapan Mudah-mudahan ke depannya Semua kepala sekolah Yang kita lantikan Dan kumpulan ini Akan melaju Meningkatkan prestasi Masih-masih Dan setiap saat Kita emang Dalam pada itu Oras Manulang yang ditemui di kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Jalan Sisinga Maharaja Mengatakan Dia bukan sebagai guru Tapi orator Dari Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Tim Liputan Monalisa TV Mengabarkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton